Ini kan bentuknya sebenernya bukan kotak juga Ada yang segitiga, ada yang kayak cinta love gitu dan lain-lain Cinta love Sesuaikan sama selera si petangi kayaknya Halo temen-temen Jumera Station Ketemu lagi sama aku Nisa Aku pengen tau sebenernya kalian suka buah apa? Nah kalo aku sih favoritnya semangka Soalnya paling gampang ditemuin terus murah juga Nah tau gak sih kalo di Jepang ternyata ada semangka Yang bentuknya tuh aneh-aneh Ada yang kotak, ada yang love Terus ada macam-macam deh pokoknya ya Nih aku mau kasih liat ke kalian ya Si semangka unik yang ada di Jepang itu Nah dari gue ini tuh nama channelnya only in Jepang Kalian bisa nonton lengkapnya di sini Wah beneran kotak Tapi warnanya keren sih lah ini Ijo nya tuh dapet banget semangka banget Dan harganya tuh ini sekitar 200 dolar Dan harganya tuh ini sekitar 200 dolar Masih panas nih Masih panas Masih panas Masih panas Gua biasa pake celana pendek di kamar loh Beda budaya Gua abisanya di kondangan Di kondangan kasihan lu Udah ga yang aman dia pake ini ya Pake pita-pita Biar premium Biar premium Kalo dugal barang di harga 300 dolar juta tuh Kalo harus premium Biar ga giluk-giluk amat lah Lu beli ada pintanya gitu Minimal lah ya Tapi emang bentuknya nih Kotaknya bagus loh Presisi ya gue Betul 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 Terus Lalu lah Jadi Tapi tadi dulu kan Ini Ini Disebutin kan Katanya dia itu emang Dipanen sebelum mateng Gitu Harusnya kan 6-7 bulan gitu Iya Iya Karena ini Mungkin dia tuh sebelum itu, makanya mungkin dalamnya juga kaya gini Orangnya emang belum matang Intinya semangat belum matang, harganya 3 juta Kau keren sih mulut gua Mungkin ada yang versi enaknya Mungkin lebih mahal versi enaknya Tapi gue bener sih, gue mau beli daging sih Tapi ini sih, ini termasuknya kan Tapi ga enak kan, mau ngapain gitu Biar tadi kan cium gitu, katanya ga ada bau semangat-semangat ini Sour asem? Yang biasa, yang bulet-bulet itu kayaknya lebih enak kan Yang bulet juga sih, rasanya lebih enak Cingol, cingelok, semangat gitu kan gula Sampai kaya dia bingung kan ya, ini Coba rasain deh, rasanya kaya gila Tapi lucu ya bentuknya tuh, emang jadi lucu kotak gitu Jadi kaya es krim ya Presisi sih kotaknya sih Gak ada rasanya, bener Teral, kata mereka Rasanya kurang sih Masih yang biasa aja ya Engga biasa aja sih Engga, di bawah biasa Engga enak Biasa aja ya emang yang menggunakan yang bulet sih Yang biasa sih Fruits aren't often tasted Oh Let's have another bite so I can just taste that again Dia bingung ngejala sih ini juga tuh Don't think chocolate sauce, ranch dressing, or even cheese whiz At first it's a little bit sweet like 20% of what a watermelon should taste like And 80% like a glass of water Like a cucumber And then In the last Hmm Kayak itu ya Gila timun ya Timun Timun Mereka timun sih Murat ya Murat ya Murat ya Murat ya Bener bener Mirip ya, baru kaya timun Like Oh Pantesnya di jempa ngurut Jadi katanya emang jarang juga ya Orang-orang makan ini jadiin favorit Cuman masih ada aja beli ya Entah mungkin kakak pengen experience nya dapet Saking penasarannya Atau saking sultannya Hahaha Jadi pengen coba Iya Nah btw Si semangka kotak ini tuh awal mulanya tuh diciptakan oleh seorang graphic graphic designer bernama Tomoyuki Ono Di tahun 1978 Hmm 40 tahun yang lalu Mereka juga tuh kurang ya Iya Dan memang sengaja katanya dipamerkan di galeri seni di Jinza Tokyo Ya berarti emang bukan untuk dimakan awalnya Awalnya emang bukan untuk dimakan Tapi mengagumi si karya seni Iya Semangka ditutupkan gitu ya Semeni aja sih untuk pameran seni mungkin ya Jeming 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 Tapi sampe akhirnya petani-petani itu dapet ide Kayaknya boleh tuh dijadiin semangka kotak nih di jepang katanya Karena booming sih ya Karena booming jatuhnya Kayaknya emang yang bikin juga kan Biasanya kalo bikin buah buat enak tuh emang petani Ini kan graphic design banget Betul Jadi emang kayak Awalnya buat seni Akhirnya buat seni Iya Untuk kayak tarik aja sih Tapi kekurangannya tuh Kalo misalkan pengen dibikin bentuknya kayak kotak atau shape-shape lainnya Itu jadi harus lebih mahal gitu Daripada semangka biasa Kurusnya Kurus proses dan lain-lain Dan kenapa bisa bentuknya jadi kotak kayak gitu tuh Karena pake cetakan ternyata Sebelum mateng gitu Jadi biar pas tumbuhnya tuh Dia ngikutin bentuk dari si cetakan itu Iya Jadi dipaksa begitu Karena ngaturinnya boleh tuh pake cetakan Curang tuh gitu mah Kirain aku tuh udah Dan awalnya tuh langsung kotak gitu ya Dibiknya kotak gitu ya Dibiknya kotak gitu ya Engga ternyata pake cetakan Makanya kan bentuknya sebenernya bukan kotak juga Ada yang segitiga Ada yang kayak cinta love gitu Dan lain-lain lah ya Cinta love? Sesuaikan sama selera si petani kayaknya ya Cantanya bentuk bintang gak? Belum ada bentuk bintang ya? Bisa jadi nanti maka bikin ya pak Mungkin nanti pas hari Valentine Nah diperbanyak yang bentuknya kayak cinta itu ya Lalu segera sih mah dikasih Semangka bentuk hati itu Tapi mahal loh Ya mahal sih Ya gue paling bilang bisa duitnya aja gak? Seperti duitnya aja Gue gak butuh cinta lu Apalagi semangka lu gitu kan? Asli Dan memang harganya kan mahal kan Sekitar 100-200 dolar gitu Wow Aduh sedih juga ya tetep ya Dengan rasanya yang biasa aja Ya tapi experience pengalaman itu gak bisa Menilai oleh uang Cuma aku penasaran ini yang beli banyak gak ya Kalau misalkan Yang beli 1-2 orang kan basi gitu Bahkan gue sih kayaknya dibeli juga kayak buat Emang bukan gue dimana gitu Di pajang ya Entah Aether dipajang, dipameran, buah Atau pajangnya cuma kayak buat centerpiece sebuah event gitu Tapi kalau aku daripada beneran buah gitu kan nanti pasti busuk ya gak sih? Mungkin justru value aslinya tuh ada di buah itu beneran buah dan bisa jadi kotak Kalau itu kayak imitasi kan malah jadi gak ada artinya gitu Iya yiyiyiyiyiyiyiyiyi Karena kayak gue rasa ya betanya juga tau Itu ga enak Pasti sih Lumayan juga perjualkan harganya juga lumayanロ Meskipun perawatannya juga itu gede juga daripada semangkah biasa mungkin lebih beda dibikin semangka biasa sih yang memang harus menghitung apalah iya 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 nah kalo yang tadi kan semangkanya kotak dan rasanya gak enak guys nah ternyata di jepang juga ada semangka yang enak banget namanya itu adalah Densuke ini harganya tapi wow gila sih bisa di 4500 sampai 6000 dolar berarti sudah berapa? 70 juta 70 juta bro gila gila gaji pun gaji di jepang pun kayaknya sekali gaji abis udah itu buat beli semangka bulan depannya gak lah udah makan apaan dan ini tuh ternyata katanya cuma ada di hokkaido terus khasnya si semangka Densuke itu dia warnanya hitam tapi dalamnya manis banget iya sama ini juga merah banget kan ya tapi kalo diliat-liat ini gak kayak semangka jatuhnya karena beneran hitam kan biasanya kalo semangka itu hijau terus ada hijau ya iya ada garis-garisnya itu juga kayak apa ya? di jepang itu dua buah yang mahalnya kayaknya emang warnanya aneh-aneh sih mangga yang paling mahal di jepang tau gak sih mangga apa ya? dan itu juga warnanya kalo mangga kan biasanya hijau ya iya mangganya warnanya merah tapi itu kayak apel ya iya dan harganya juga kurang lagi sama sih mahal banget tapi kalo ini katanya wajib dicoba guys karena memang rasanya juga enak banget jadi manis banget untuk nyobanya sih untuk nyoba sekali 70 juta silahkan ya pertimbangkan besok lagi sih mending aku ini ya beli mobil deh kayaknya bisa beli mobil second bisa jadi jalan-jalan ya iya ya ampun tapi memang gini sih unik banget sih dan besar juga dan biasanya kayak gitu dijualnya lewat lelang makanya harganya gak stabil kadang bisa 4500 dan bisa paling mahal 6000 tambahnya malah bisa sampai ratusan juta nih ya kalo banyak peminatnya dan yang lelang nawarnya terus-terusan terus memang katanya juga ini bisa dijadikan sebagai bingkisan iya karena di jepang itu ada tradisi untuk kayak ngasih bingkisan buah-buahan atau sesuatu yang mahal itu kalo pas hari-hari spesial kayak kan bisnis, ke atasan ya itu dalam kontennya bisnis ya jadi kayak semakin mahal tuh kayak semakin semakin terhormat lah kayak edan banget sih gue masih kayak gini dia sangat terhormat banget lah tapi gila sih kalo gajinya gak seberapa kasih sekali bingkisan 70 juta gila ceritanya kayaknya coba ya apa tapi kalo pun aku ada duit kayaknya gak mau nyobain sih kalo dikasih boleh lah kalo sendiri gak deh ya manis banget sih cuma kayaknya semangka kalo manis banget kurang juga sih kayaknya enak yang agak hambar tapi manisnya tuh lebih kesegarnya sih kayaknya di Indonesia juga banyak semangka-semangka enak gitu yang gak sampe semangka itu dari kosin rasanya tuh kayak semangka ya gak sih kecoi semangka-semangka yaudah rasa semangka gitu jadi gimana guys kalian mau nyobain gak? kalo aku sih no ya kalo ada uang pribadi nih lebih gitu kayaknya enggak deh kalo dikasih boleh lah kalo sengaja beli enggak deh kalo kalian gimana coba komen di bawah barangkali pengen nyobain apa? semangka sultan yang warnanya hitam jiwa miskin ku bergejolak bergejolak banget sedih ya ngeliatnya ya kalo ada orang yang makan itu artinya itu udah dipastikan sultan ya guys dari 2 semangka tadi yang aku sebutin semangka mana yang pengen kalian coba boleh komen di bawah atau kalian barangkali ada yang udah pernah nyobain ya ampun hewat banget deh kalian juga boleh komen di bawah terus kalo kalian juga punya kayak referensi-referensi nih ada buah-buahan unik di jepang lainnya yang bisa kita bahas boleh juga komen di bawah ya yang jelas makasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai sampai ketemu di next video ya makasih temen-temen yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai jangan lupa untuk like, komen dan kalo kalian pengen nonton video-video kita yang lain kalian bisa nonton di sini dan di sini ya jangan lupa subscribe dong channel kita klik aja tombol di bawah oke kayak kata aku Nisa aku pake menonton diri sampai ketemu di next video bye-bye